Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, yang pertama ada Azira Azahron Musi'in Ini foto anaknya Ayahnya bernama Abdul Mutalib Musi'in Ibunya bernama Bojaya Wahyuruh Alamat tempat tinggalnya di Namailo RT 12 Bisa kita lihat pada dena yang terperang Kalau kita dari sekolah, dari sekolah SD Itu maaf, saya gambarnya seperti itu saja Dari situ, dari sekolah situ yang ada bangunan tinggi Insya Allah SD Muhammadin nanti seperti itu Dari sekolah SD kita keluar pagar Menuju ke pertigaan pertama Setelah dari pertigaan pertama kita ambil jalan kiri Sampai di pertigaan kedua kita ambil jalan kanan Sampai bisa gambar di jalan kanan itu Kita lewati ala reshidu Dan ada lorong besar satu Lorong kecil satu Kita masuk di lorong besarnya Di sebelah kiri ada rumah Akilah Makassar Terus kita menuju ke rumah Azira Azahron Musi'in Foto yang kedua adalah foto Akilah Makassar Maaf, tadi saya ulas rumah Akilah duluan Jadi kalau kita ke rumah Azira Azahron Musi'in itu Kita dari sekolah, pertigaan pertama Ke pertigaan kedua kita menuju perempatan Dari perempatan burus ke atas sebelum naik ke belakang SMA 2 Sebelah kiri rumahnya berhadapan dengan dua pohon kelapa Nah rumahnya berwarna cat biru Rumah satu-satunya di sepangga situ bagian ujung Oke kita ke rumah Salasadila Ulfa Dari sekolah ke pertigaan pertama Kita ke pertigaan kedua Dan ke perempatan keempat Lurus ke jalan ke Arpapaya Tapi sebelum ke Arpapaya Ada sebelah kiri lorong kecil Nah di lorong kecil itu masuk ke dalam ada cuma dua rumah Salah satunya adalah rumah Salasadila Ulfa Next Akhila Faradiba Makassar Ayahnya bernama Hasan Makassar tapi sudah almarhum Ibunya bernama Firda Somalatu Tempat tinggalnya Jalan Lintas Heram dan Warung yang T13 Seperti yang tadi sudah saya pembatan pada Dina Berikut Salasadila Ulfa Nama akhirnya Herwin Tapi sudah almarhum Ibunya Iryana Ismail Alamatnya Arpapaya Rp12 Keluarga Melitwaru Kalau kita mau ke sana Seperti yang tadi saya jelaskan pada Dina Next Yang keempat ada Abil Hidir Alwi Ini fotonya Abil Hidir Alwi Kalau kita mau ke rumah Abil Hidir Alwi Kita bisa dari sekolah ke perempatan ketiga Menuju era Arashidu Perempatan keempat menuju air papaya Air papaya lurus ke atas sebelum masuk ke Sebelum masuk ke BTN Ada lorong sebelah kiri Nah rumah yang paling ujung Cat rumah warna oranye itu adalah rumah Abil Iya maksudnya sebelah kanan Ayahnya bernama Ahmad Ajman Alwi Ibunya bernama Rizky Amelia Haryanto Dan alamatnya di air papaya BTN Berikutnya ada Anis Nurfatin Pati Ini foto Anis Iya Ayah Anis Ayah Anis bernama Awutan Sahid Pati Ibunya bernama Rosmala Afriani Maba Alamatnya di BTN Taman Harru Indah Air Papaya Kalau kita mau ke sana Kita masuk saja di BTN Air Papaya Sebelum masuk ke dalam Sampai di dalam sekali Ada lorong sebelah kiri Nah masuk di jalur sebelah kiri Terus lurus ke depan Nah rumah di sebelah kirinya itu rumah Anis Nurfatin Pati Rumah yang pertama di sebelah kiri Berikutnya ada Triutami Niagara Ini fotonya Triutami Niagara Ayahnya bernama Gladedi Ibunya bernama Watini Lahia Alamatnya di Jalan Baru Sugiyatok Puncak RTC19 Kalau kita mau menuju ke rumah Triutami Kita dari sekolah keluar ke pendapatan pertama Menuju Ya menuju pendapatan pertama Terus kita naik ke atas Menuju Min Sekolah Min Pendapatan kedua Setelah itu kita ambil jalur kiri Jalur kiri lurus ke sana Ketemu Masjid Sugiyatok Terus naik ke atas Sesuai dinanya Naik ke atas Terus sampai di Sugiyatok Puncak Ketemu Masjid Sugiyatok Puncak Terus belok kiri Setelah belok kiri ada juga perempatan Tapi kita ambil sebelah kiri lagi Nah disitu ada rumah Triutami Niagara Berikut ada Desya Savana Waleuru Desya Savana Waleuru Ayahnya bernama Moiso Waleuru Ibunya bernama Siti Barida Lungkelu Alamatnya Pahlawan Puncak RT6 Kelurahan Namayelong Ini bisa dilihat dari dinanya Ya teman-teman Dari Sekolah SD Muhammadiyah Kita menuju ke SMA 2 Sampai di SMA 2 Kita lurus ke atas Sampai ketemu posmenua Sampai di posmenua Kita ambil jalur kanan Ada lorong kecil Kita masuk ke dalam Terus lurus Lurus sampai disitu Kita ketemu pertigaan Tapi ada jalan lurus ke depan Kita masuk ke lurus ke depan Terus ada jalan sempit Itu sudah turun ke bawah Itu ada jangkatan kecil Melewati jangkatan kecil itu Naik ke atas Baru kita ketemu rumahnya Desya Savana Atap rumahnya Berwarna merah Molper of merah Karena rumahnya belum dicat Masih plaster biasa Ya berikut ada Kamila Aisyah Sampala Kamila Aisyah Sampala Ayahnya bernama Gerhana Randani Sampala Ibunya bernama Rahni Fatma Abdullah Alamatnya di Namairo RT 006 Kalau kita menuju ke rumah Kamila Teman-teman sudah tahu Ustazah Ika Sampai disitu Ada Kita lurus ke atas Sampai disitu Ada pertigaan Nah naik ke atas Ada pertigaan Kita belok kiri Kita belok kanan Setelah itu Sebelum dapat Masjid Ya ada salah satu Masjid disitu Sebelum dapat Masjid Ada salah satu rumahnya Rumahnya Kamila Aisyah Sampala Berhadapan dengan Masjid Ya berikut Ada Kinar Binar Si Kembar Lucu ini Ayahnya bernama La Ucu Ibunya bernama Wangina Kaimudin Alamatnya Jalan Baru Saya Perintah Lertuaru RP 16 Kalau kita menuju Ke rumahnya Teman-teman lihat Dari sekolah Kita ke Perempatan pertama Perempatan kedua Ketiga Kita naik ke atas Lewat SMA 2 Ke atas Lurus Sampai di atas Kita ketemu Perempatan lagi Pertigaan Terus masuk ke Lurus Ke jalan Sebelah kanan Eh sebelah kiri Masuk sampai disana Rumah paling ujung Di Perempatan situ Yang paling ujung Berikut ada Fauzi Sugianto Ini foto Fauzi Ayahnya bernama Bambang Sugianto Ibunya Rini Samalo Alamat di Kariyele Kelurahan Haruru Tempat tinggalnya Teman-teman tahu SMP Aldina Naik sampai SMP Aldina Sebelum dapat SMP Aldina Itu ada Lorong kecil Ada Lorong kecil Itu katanya baru buka Kampung baru disebut Kiranya Disitu ada Tiga rumah Dua rumah papan Satu rumah batu Yang rumah batunya Itu rumahnya Fauzi Sugianto Oke Ada Omar Zigata Kasim Omar Zigata Kasim Ini tempat tinggalnya Ada dua Yang pertama Tinggal sama neneknya Karena memang setiap pulang sekolah Dia sama neneknya dulu Di Tapi kalau di rumahnya Yang serenanya itu Di Sama-sama dengan Fauzi Tapi lewat SMP Aldina Ada gapura kecil Gapura kayu Warna kuning Masuk ke dalam Rumah pertama Pas sebelum Setelah gapura Rumah pertama Yang ada puan-puan naganya Itu rumahnya Omar Zigata Berikut ada Fahri Hairi Nizam Fahri Hairi Nizam Alimnya Bernama Juhairir Ibunya bernama Nur Miani Alamatnya Di Lesane RT 003 Kalau teman-teman Bisa lihat Dari Denah Teman-teman Tahu Kak Firisto Di Kak Firisto itu Masuk ke dalam Lorong yang ada Gapura kuning Gapura kuning bangku Masuk ke dalam Rumah kedua Rumah kedua Cat warna kuning Itu rumahnya Fahri Hairi Nizam Yang di sebelah kanan Oke Berikutnya ada Zulaika Misi Zulaika Misi Ini rumahnya Kalau kita dari sekolah Keluar pertigaan pertama Jalan sebelah kiri Sebelah kanan Sampai di perempatan pertama Rumah yang ada Bengkel Itu rumahnya Zulaika Misi Ayahnya bernama Mufti Misi Ibunya bernama Belgika Alamatnya Jalan Sultan Hasanuddin Berikut ada Fajar Ripamole Fajar Ripamole Ayahnya bernama Abdul Jalal Ripamole Ibunya bernama Fani Sangaji Alamatnya Sukiyarto Atas RT 12 Kalau kita menuju Rumahnya Kita dari sekolah Perempatan Pertama Rumahnya Ea Perempatan Terlurus ke depan Terus dapat Ada lorong kecil Sebelah kiri Masuk ke depan Kira-kira 7 rumah Kedelapan Itu rumahnya Fajar Ripamole Rumahnya baru Rumah batu Belum di Cek Karena masih Play Terbiasa Berikut ada Dava Sukiyemi Dava Sukiyemi Ayahnya bernama Matukatan Sukiyemi Ibunya bernama Wa Sumarni Alamatnya Di Lesane Jalan Kasuari RT 03 Kalau kita kesana Dari sekolah Kita ke Perempatan Pertama Yang ketemu Rumahnya Ea dulu Terus kita turun Ke jalan Yang biasa Dibilang SKB SKB itu Ada lorong Yang saya hitung Ada 4 lorong Yang besar Nah lorong Yang keempat Itu Itu rumahnya Dava Rumah baru Di Besar Itu rumahnya Dava Berikut Aska Fairus Rengor Ayahnya bernama Mohamad Iksan Rengor Ibunya Mardiyati Yamanokuan Alamat Letuaru RT 15 Kalau kita menuju Rumahnya Aska Kita naik Di SMA 2 Di belakang SMA 2 Sampai disana Ada 3 Ada 4 Perempatan Kita ambil Perempatan kedua Seperti gila Teman-teman Lihat Perempatan kedua Masuk ke dalam Perempatan kedua Itu rumah ketiga Bisa Berdekatan dengan Masjid Itu rumahnya Aska Fairus Rengor Oke berikut ada Anggita Tri Hapsari Rahawarin Ayahnya bernama Salim Rahawarin Imunya bernama Enda Listiorini Alamat Jalan Kayu Puti Lesane MP 007 Kalau kita menuju Rumahnya Anggita Kita keluar dari sekolah Menuju pertigaan pertama Kita lewat ke SKB Masuk ke jalan SKB Lorong ke 4 Setelah melewati rumahnya Dapat Lorong ke 4 Masuk ke dalam Ada rumah Ada rumah Kita dapat pertigaan dulu Dapat pertigaan Itu rumah pas Di pertigaan Cat warna merah Maron Itu rumahnya Anggita Ya berikut ada Salman Alparizi Patimura Salman Alparizi Patimura Ayahnya bernama Mat Patimura Ibunya bernama Siti Winarni Alamatnya Jalan Kayu Puti Lesane RT 007 Ini satu kompleks Dengan Anggita Jalan Kayu Puti Letuaru RT 007 Ini satu kompleks Dengan Anggita Rumahnya Berhadapan saja Dengan rumahnya Anggita Dari rumah Anggita Lewat 1 2 3 Tapi berhadapan Dengan rumahnya Anggita Itu rumahnya Salman Alparizi Berikut Arkana Rasya Saputra Ayahnya bernama Deddy Arbiansyah Saputra Ibunya bernama Wah Saharia Alamatnya Di Letuaru RT 04 Kalau kita dari sekolah Ke rumahnya itu Kita ke Gedung Semen Bosola Teman-teman tahu Gedung Semen Bosola Itu Disitu Ada berapa rumah Kalau tidak salah 5 rumah Keenamnya itu Rumahnya Arkana Rasya Saputra Berikut ada Jio Arsyil Alufati Ayahnya bernama Lasamin Ibunya bernama Titi M. Rahayu Jawa Alamatnya Di jalan Abdul Solisa Lesane RT 08 Teman-teman tahu Masjid Lesane Masjid Lesane Sebelah kiri Sebelah kiri Tiga rumah Dari masjid Itu rumahnya Jio Arsyil Al-Fati Satu rumah dengan Juan Ya Berikutnya ada Nitaul Alif Tagweha Ayahnya bernama Onyong Tagweha Ibunya Wasutri Alamat Ampera Jalan Pujair RT 07 Nah dari sini Kalau kita Dari mau ke rumahnya Mirtaul Al-Aif Kita lurus Jalannya seperti Mau ke rumahnya Jio Tapi ada Lorong kecil Ada bengkel Lorong kecil Masuk ikut disitu Ikut bengkelnya Lorong bengkelnya Lurus sampai Di bawah ada Kompleks Lespan Sampai di Lesane Pantai Ada Perapatan Ambil jalur kanan Lurus ke depan Sampai dapat Masjid Al-Muhajirin Al-Mujahidin Nah rumah yang Ketiga Yang keempat Yang kelima Itu rumahnya Alif Tagweha Rayhana Shakila Azahra Ayahnya Bernama Lagamu Ibunya Bernama Walami Alamatnya Dipahlawan Kelurahan Namailo RT 06 Kalau kita mau ke rumahnya Rayhana Dari sekolah Menuju Ke jalannya Seperti kita mau ke rumahnya Ustaz Eika Terus Tapi Disitu ada perlempatan Di rumahnya Ustaz Eika Ada perlempatan Tapi lurus Lurus ke depan Sampai Dapat Belakang Akper Pas Di belakang Akper Ada rumah Dua kembar Cat warna Pink Yaitu Salah satunya Rumah Rumah Rayhana Berikut ada Selastri Bintika Putri Alia Ayahnya Bernama Lasudiman Ibunya Bernama Wabini Alamatnya Dipahlawan Kelurahan Namailo RT 06 Kalau kita mau ke rumahnya Ini satu kompleks Dengan rumahnya Orang tua Ustaz Jesu Jadi sampai di sana Sampai di Rumahnya Rayhana Tadi Ada lorong kecil Naik ke atas Terus kita masuk Ke sebelah kanan Ada lorong kecil lagi Ke sebelah kanan Terus kita ambil Jalan kiri lagi Sampai di sana Ada jalan kanan lagi Nah ada jalan kanan Itu pas lurus Rumah papan Itu rumahnya Putri Alia Berikut ada Farisa Azahra Darius Farisa Azahra Darius Ini ayahnya Bernama Irfan Darius Ibunya bernama Merlaila Sopalatu Alamatnya Di Negeri Administratif Yanwero RT 02 Tapi biasanya Dia tinggal Dengan tantanya Di depan Kampus Darussalam Ada Adiba Naila Putri Adiba Naila Putri Ayahnya bernama Yudi Arianto Ibunya bernama Jumaryatin Alamatnya Kampung Baru RT 23 Kelurahan Haruru Kalau kita mau Ke rumahnya Adiba Itu ada Kita menuju Ke Papaya Terus lurus Sampai di Kampung Baru Sampai di Kampung Baru Ada Kita Menuju Ke TPU Sampai di TPU Ada Jalan Pertigaan Ada jalan Pertigaan Kita naik Ke sebelah kanan Sebelah kanan Sebelah kanan Itu ada Kakalan Ojek Terus lurung Kecil Masuk ke dalam Rumah yang Ke Tiga Di samping Ayu Sel Nah itu rumahnya Adiba Naila Putri Oke Terima kasih Teman-teman Mungkin itu saja Yang bisa Kami sampaikan Dari tangan Profil Kelas 1A Kurang dan lebihnya Kami mohon maaf Bila kita Berhidupan Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh